Polisi terus mengejar tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka diduga bersembunyi di hutan yang medannya sudah ia kuasai. Polisi masih memburu tersangka pembunuh wanita penjual gorengan di Nagarikogua, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah menguasai area hutan sempat berada di pondok belakang rumah penduduk Padangkabau, kejamatan Kayu Tanam. Saat itu ia mengenakan celana pendek hitam namun dengan cepat kabur ke arah curang. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sini juga. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai medan, namun tetap itu tidak menjurutkan tekad kami, tetap lulusan semasa mungkin dalam mencari tersangka. Tersangka merupakan rasidivis kasus pencabulan dan narkoba yang pernah menghuni lapas anak kota Solok dan lapas Pariaman. Pria berinisial IS ditetapkan menjadi tersangka usai polisi mengumpulkan barang bukti ransel berisi baju, dompet, kantung tidur, dan alat isap sabu, serta keterangan sejumlah saksi. Pria 26 tahun itu diduga membunuh dan meruda paksa korban yang sedang menjajakan gorengan pada 6 September lalu. Pencarian selama 3 hari, jasad perempuan berusia 18 tahun itu didapati terkubur tanpa besana di lahan korong pasar Surau. Ulfah Musriyadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih.